Sistem keuangan tradisional atau yang kita sudah kenal sejak lahir mungkin akan tergantikan dengan adanya DeFi dimana keunggulan teknologi smart contract dan juga blockchain membuat DeFi semakin inovatif dalam mengembangkan inovasinya di industri financial service Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi keuangan terresenteralisasi atau DeFi secara umum dengan membagikan beberapa contoh platform populer beserta peluang airdropnya Tapi sebelum itu apa itu DeFi dan mengapa ini adalah bidang yang menjanjikan dan inovatif untuk web 3 So mari kita bahas ke videonya Let's go Decentralized Finance DeFi atau keuangan terdesentralisasi adalah istilah yang merujuk pada ekosistem produk dan layanan keuangan yang dibangun di blockchain publik terutama Ethereum Dengan DeFi kalian dapat melakukan sebagian besar hal yang ditawarkan oleh keuangan tradisional seperti pinjaman, perdagangan, investasi, tabungan, asuransi, dan lain-lain tetapi dengan cara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan juga lebih mudah untuk diakses Aplikasi DeFi didukung oleh smart contract yaitu kode yang dieksekusi otomatis yang berjalan di blockchain dan menegakkan aturan dan logika transaksi Aplikasi DeFi juga interoperable dan juga composable yang artinya mereka dapat berinteraksi dan terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan solusi baru serta inovatif DeFi adalah bidang yang menjanjikan dan inovatif untuk Web3 karena ia menentang sistem keuangan saat ini yang dimana terpusat, tidak transparan, dan tidak efisien DeFi memperdayakan pengguna untuk memiliki kontrol penuh dan kepemilikan atas uang serta aset mereka yang dimana tanpa mengandalkan perantara atau pihak ketiga DeFi juga memungkinkan bentuk penciptaan dan distribusi nilai baru dimana siapapun dapat berpartisipasi dalam jaringan keuangan yang terbuka dan tanpa memerlukan izin Oke, ini dia beberapa contoh platform DeFi yang populer Yang pertama, Uniswap Uniswap adalah decentralized exchange yang dibangun di atas Ethereum Uniswap menggunakan model IMM atau Automatic Market Maker dimana likuiditas disediakan oleh para penyedia likuiditas atau yang kita kenal LP Beberapa fitur Uniswap Yang pertama, memungkinkan perdagangan otomatis token ERC20 tanpa memerlukan order book Yang kedua, penyedia likuiditas mendapatkan fee dari setiap transaksi Yang ketiga, interface yang mudah digunakan Yang keempat, mendukung berbagai macam token di Ethereum Yang kelima, telah menjadi DEX yang paling populer di Ethereum Yang kedua, ada AOV AOV adalah protokol pinjaman dan pendanaan dari sentralisasi di Ethereum yang dimana memungkinkan pengguna untuk meminjam dan meminjamkan berbagai crypto aset Fitur-fitur dari AOV Yang pertama, pengguna bisa meminjam stablecoin atau aset lain dengan menjaminkan aset crypto mereka Yang kedua, para penyedia dana atau yang meminjamkan itu akan mendapatkan bunga Yang ketiga, skewap pinjaman over collateralize untuk mengurangi risiko Yang ketiga, mendukung flash launch atau pinjaman tanpa jaminan dalam satu transaksi By the way, AOV ini adalah salah satu lending apps terbesar di Ethereum Mungkin kalian bisa membayangkan seperti bank pada umumnya Dimana kalian bisa menabung dan juga meminjam uang Yang ketiga, ada Prisma dan Gravita Dua protokol pinjaman baru ini termasuk kategori CDP Atau collateralized debt position Yang dimana, ketika kalian menggunakan aplikasi ini Kalian bisa menjaminkan aset kalian dan meminjam stablecoin tanpa bunga Yang dimana, hanya terkenal fee di awal dan di akhir saja Oke, just info ya Gravita sedang mengadakan sistem point untuk airdrop mereka Yang keempat, swell Salah satu LST atau yang kita kenal liquid stacking token di Ethereum Dimana kalian bisa stacking it kalian Dan mendapatkan aset turunannya yang bisa kalian gunakan di platform EFI lainnya Seperti sebagai jaminan hutan atau untuk farming yield dan berkontribusi dalam LP Pada saat video ini dibuat, swell sedang mengadakan program earning point untuk airdrop token swell Yang terakhir, Pendel Pendel adalah aplikasi penghasil imbal hasil atau yang kita kenal yield dalam DeFi Dimana kalian bisa mendapatkan yield dari berbagai aset native kalian Hingga aset turunan staking yang digunakan untuk farming imbal hasil tambahan Hmm, bagaimana dengan DeFi di ekosistem internet komputer? Dan pertanyaannya, tapi bagaimana kita bisa membangun dan meluncurkan aplikasi DeFi di web ya? Disinilah internet komputer hadir Internet komputer adalah proyek blockchain revolusioner yang bertujuan untuk memperbarui internet sebagai jaringan publik Yang dimana menghosting perangkat lunak dan data secara aman Internet komputer juga mendukung pengembangan dan peluncuran aplikasi DeFi dengan menyediakan fitur-fitur berikut Yang pertama, Smart Contract Sinister Internet komputer dapat menjalankan berbagai jenis perangkat lunak sebagai Smart Contract Sinister Yang dimana merupakan bandel kode dan data yang berjalan di jaringan Smart Contract Sinister dapat mengimplementasikan berbagai logika dan fungsionalitas DeFi menggunakan interface dan standar protokol Yang kedua, Siklus Internet komputer menggunakan Siklus sebagai unit komputasi yang menggerakkan Smart Contract Sinisternya Siklus dibuat dengan membakar token ICP yang merupakan aset kripto asli dari jaringan ICP Siklus juga dapat digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi DeFi karena memiliki nilai yang stabil relatif terhadap komputasi Yang ketiga, Identitas Internet Internet komputer menggunakan identitas internet sebagai sistem otentikasi yang aman dan juga ramah pengguna Yang dimana memungkinkan pengguna masuk ke Smart Contract Sinister menggunakan perangkat mereka atau kunci keamanan Identitas internet juga memungkinkan pengguna untuk mengelola aset DeFi mereka di berbagai aplikasi dan juga dompet Oke, untuk menunjukkan bagaimana internet komputer memungkinkan pengembangan dan peluncuran aplikasi DeFi Biarkan saya menunjukkan kepada kalian dua contoh platform DeFi yang berjalan di internet komputer Yang pertama ada Enso Finance dan yang kedua ada Tonic Labs Enso Finance adalah alat DeFi untuk membuat strategi perdagangan permissionless Ini memungkinkan pengguna menggabungkan beberapa transaksi menjadi satu transaksi atom Yang dimana akan menghemat waktu dan juga biaya gas Pengguna juga dapat mengakses seluruh itu sistem DeFi hanya dalam satu klik melalui interface mereka Serta melalui API atau SDK Enso Finance menyadarhanakan pengalaman pengguna dengan menyediakan berbagai alat seperti farming, liquidity provisioning, swiping, lending, borrowing, dan lainnya Tonic Labs adalah layanan web terdesentralisasi yang membantu pengguna untuk membangun, menuncurkan, dan mengembangkan bisnis berbasis NFT di Web3 Platform ini menyediakan berbagai produk seperti Stoic Wallet yang merupakan dompet kripto sebaguna untuk internet komputer Exponent yang merupakan platform token untuk membuat token custom Epic NFT yang merupakan pusat pemikiran dan inovasi untuk para NFT Tonic Games yang merupakan platform permainan blockchain dan lainnya Seperti yang kalian lihat, baik Enso Finance maupun Tonic Labs adalah contoh bagaimana pengguna dapat membangun dan meluncurkan aplikasi DeFi di internet komputer Dengan menggunakan smart kontrak sinister dan juga siklus Mereka juga adalah contoh bagaimana pengguna dapat menggunakan identitas internet untuk mengakses dan mengelola aset DeFi mereka Tapi ini bukan satu-satunya contoh platform DeFi di internet komputer Masih ada banyak lagi aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan meluncurkan produk DeFi mereka sendiri Berikut beberapa tips dan sumber daya untuk developer yang ingin memulai meluncurkan produk DeFi mereka di internet komputer Yang pertama, pelajari cara menulis kode dalam Motoko Motoko adalah bahasa pemobraman yang dirancang untuk internet komputer Motoko memungkinkan para developer untuk menulis smart kontrak sinister yang dapat mengimplementasikan berbagai logika dan fungsinatasi DeFi menggunakan interface dan juga standar protokol Yang kedua, gunakan divinity explorer untuk memantau dan mencari informasi tentang blockchain di internet komputer Seperti block, transaksi, subsnets, node, sinister, neuron, proposal, dan lain-lainnya Yang ketiga, gunakan diapradar untuk menemukan dan menjelajahi platform DeFi terbaru dan yang terbaik di berbagai blockchain termasuk di internet komputer Yang keempat, bergabunglah dengan komunitas dan forum seperti Reddit, Discord, atau Twitter Untuk tetap update dari informasi terkini tentang berita dan tren terbaru di ruang DeFi Serta untuk terhubung dan berinteraksi dengan para penggemar DeFi lainnya Oke guys, mungkin segitu aja video tentang DeFi kali ini So, gimana sih tanggapan kalian mengenai DeFi di masa depan? Apakah ini hanya hype sesaat atau ini adalah sebuah masa depan? Please komen di bawah ya Sampai jumpa di video video selanjutnya Cheers